5 kesalahan dalam merawat tanaman hias kalatea Dikira bagus, tapi berakibat fatal Tanaman hias kalatea cukup digemari karena tanaman ini memiliki corak yang cantik pada setiap light daunnya Dan ada banyak macam jenisnya Saya ambil contoh 2 kalatea saya, yang satu black lipstick sedangkan satunya adalah Cynthia Marion Kalatea ini terlihat tumbuh subur, rimbun, serta memiliki daun yang mengkilap dan segar Sebelum kita lanjut pembahasannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan aktifkan tanda loncengnya ya guys, agar channel yang kecil ini bisa tumbuh menjadi besar seperti channel tetangga lainnya Ciri khas kalatea yang tumbuh subur yakni memiliki ukuran daun lebar Helian daunnya mengkilat, terlihat segar serta rimbun ya guys Berikut ini 5 kesalahan dalam merawat tanaman hias kalatea Dikira bagus tapi berakibat sangat fatal Yang kesatu, salah dalam penggunaan media tanam Untuk media tanam, kalatea sebenarnya mirip dengan media tanam aglonema yang benar-benar poros atau gembur Yang paling mudah kita dapat adalah media tanam menggunakan sekam mentah dicampur dengan sekam bakar dan sedikit pupuk kandang Jika media tanam lebih poros atau gembur, mampu meningkatkan kemampuan retensi air dalam media tumbuh ya guys Kesalahan kedua, terlalu sering menyiram Kalatea memang menyukai media tanam yang lembab, tapi bukan berarti basah Dengan menggunakan media tanam sekam mentah ini sangat mendukung dalam penyiraman Karena saat kita menyiram media tanam yang poros, airnya tidak akan tinggal mengendap Ketika kita terlalu sering menyiram, maka tentunya ini sangat berpotensi membuat akar tanaman menjadi rusak Yang kemudian membuat pinggiran daunnya mengering atau daunnya menggulung bahkan sampai mati ya guys Penyiraman terbaik dilakukan 3 hari sekali atau 4 hari sekali ya guys Atau Anda bisa melakukan pengecakan langsung dengan memasukkan jari Anda ke media tanam Apakah media tanam masih basah atau sudah kering sama sekali? Jika sudah kering, sebaiknya disiram ya guys Yang ketiga, terlalu sering mengganti pot Dengan terlalu sering mengganti pot, maka kalatea akan rentan terhadap stres Disarankan cukup sekali saja dalam setahun mengganti pot dengan ukuran yang lebih besar Dengan demikian, tanaman kalatea akan mendapatkan waktu yang panjang untuk menyesuaikan diri dengan pot yang baru Tentunya sesuaikan ukuran pot dengan ukuran maksimal tanaman hias kalatea Kesalahan keempat, menempatkan tanaman hias kalatea pada paparan sinar matahari langsung Yang perlu kalian ketahui, jika tidak terkena matahari langsung, daunnya akan lebar-lebar Namun jika terkena matahari langsung, daunnya akan menggulung sebagai bentuk penolakannya guys Kalatea ini sangat tidak menyukai sinar matahari langsung Sehingga, tanaman ini memang dijuluki sebagai tanaman hias indoor Sebaiknya, tanaman hias kalatea diletakkan di tempat yang teduh Kesalahan kelima, pemberian pupuk kimia secara berlebihan Pemberian pupuk kimia tidak disarankan ya guys Apalagi jika menggunakan secara berlebihan Jika kesulitan mendapatkan pupuk kandang Sebaiknya menggunakan pupuk slow release seperti dekastar atau pupuk merah Pemberian pupuk jenis ini dilakukan dalam rentang waktu 6 bulan sekali Cukup 10-20 butir per potnya ya guys Jadi jangan berlebihan Tambahan tips dari saya Ada baiknya anda setiap hari pagi atau sore menyemprot pada daunnya Jadi bukan pada media tanamnya Daun permukaan atas ataupun daun bagian bawahnya ya guys Selamat mencoba Itulah 5 kesalahan perawatan tanaman hias kalatea Dikira bagus Namun itu adalah kesalahan yang fatal Yang membuat daunnya kering dan menggulung Semoga bermanfaat Jika kalian suka dengan video ini silahkan dukung channel ini Dengan cara subscribe dan aktifkan tanda loncengnya Kami Faiz SSP channel Mohon undur diri sampai jumpa pada video-video SSP channel selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!